Pemirsa sosialisasi dan dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang, terus dilakukan para relawan di berbagai daerah. Ya, seperti menggelar secara sehat dan pentas seni budaya, hingga menyiapkan program untuk menggayat suara ekor rumput kalengan buruh. Relawan Ganjaran Buruh berjuang melantik 300 buat tim pemenangan tingkat perusahaan. Sebagai wujud ekspansi dukungan kepada Ganjar Pranowo, sebagai presiden pilihan buruh di Tangerang, Banten. Ratusan tim pemenangan tingkat perusahaan tersebut berada di seluruh pulau Jawa yang bertugas menggayat suara akar rumput kalangan buruh dalam Pilpres 2024. Jakarta Ganjaran Buruh berjuang menyerap aspirasi dan menerima pengaduan para buruh korban PHK dari belasan perusahaan Senjabo di Tabek. Sejumlah program disiapkan untuk para buruh mulai dari peningkatan skill buruh, memberikan informasi lowongan pekerjaan, hingga pelatihan UMKM. Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar menebar manfaat untuk masyarakat dengan kegiatan membantu peningkatan UMKM di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dalam kegiatan ini, mereka memberikan bantuan kepada puluhan warga dan pelaku UMKM Batik, kelompok UMKM yang bernama Kampung Batik Sarumba. Di Cirebon, Jawa Barat, Relawan Pandawa Ganjar melakukan pertemuan dengan para seniman, budayawan, untuk mendengarkan aspirasi mereka terkait perkembangan seni budaya di Indonesia. Dalam sarasehan dan dialog seni budaya itu, salah satunya membahas permasalahan tentang kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan kebudayaan khas Cirebon, contohnya dari Topeng. Relawan generasi alumni muda dan akademisi dari UNDIP, UNES, dan BNS atau PENAMAS Ganjar menggelar kegiatan pentas kesenian mahasiswa Solo Raya di Surakarta, Jawa Tengah. Mereka mengajak puluhan milenial yang hadir untuk menumbuhkan semangat jiwa kesenian sekaligus sosialisasi dan dukungan kepada Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Terima kasih telah menonton!